Al-Fatihah Allah menampakkan Amalan mereka, kemudian Allah hilangkan Ini sebagian penafsiran, sebagian ahli hadith Berdasarkan hadith Dimana Nabi SAW bersabda Man sammak sammak allahu bih Wa man yurai yurai lahubih Barang siapa yang Men sammak, yaitu Menceritakan amalan dia, memperdengarkan amalan dia Maka Allah akan membongkar Memperdengarkan keburukan niat dia Wa man yurai yurai lahubih Barang siapa yang beramal soleh Untuk dilihat oleh orang, maka Allah akan Tampakkan busuknya, niatnya di hari Kiamat kelak, diantaranya bagaimana Rasulullah menafsirkan, yaitu Mungkin dia berdakwah Mungkin dia berhaji, mungkin dia Umrah, dan ada pahalanya banyak Pahala tersebut akan Allah tampakkan pada hari Kiamat, ini pahalamu kalau kamu ikhlas Dia sudah senang tau-tau Dihilangkan oleh Allah SWT Karena selama ini dia menipu masyarakat, menipu orang Dia akan diperpedaya juga pada Hari kiamat Kami pun pergi Atau kami menuju ke amal yang mereka lakukan Lalu kami jadikan amal mereka seperti debu-debu yang berterbangan, tidak bernilai Ini Allah mempermalukan mereka Allah mempermalukan mereka Dengan memperlihatkan pahala mereka Kalau kau, sebenarnya pahalanya seperti ini Gara-gara kamu riak, hilang Bentuk mempermalukan Allah mempermalukan mereka Bentuk yang kedua Dalam hadis disebut dalam riwayat-riwayat Imam Ahmad Dengan sangat yang hasan Lanjutan dari hadis tadi Akhwafu ma'akhalu akhwafu alaikum asyirukul asgar Fasaluhu wakhala riak Amal yang paling Aku tahu Suatu yang paling aku khawatirkan Menimpa kalian adalah syirik kecil Mereka bertanya Apa itu syirik kecil? Kata Nabi SAW Di akhir hadis Ya Allah berkata kepada Al-Mura'in Hina yujazin nas Allah berkata kepada orang-orang yang riak Tadkala Allah memberikan balasan kepada Orang-orang Tadkala mereka datang Ingin mendapatkan balasan Kata Allah SWT Ithhabu ilal ladhinakum tumtura'una fid dunya Halta jiduna Indahum Jazaan Kata Allah SWT Pergilah kalian Kalian sekarang ingin mencari pahala Ingin cari balasan Ingin cari ganjaran Pergilah kalian kepada orang-orang Waktu di dunia Kalian cari muka sama mereka Cari pahala sama mereka Kamu dulu sholat Cari muka sama Pak RT Kamu dulu dakwahnya Jadi ingin pujian dari Pak Bupati misalnya Kamu ini begini Umrahnya sekedar untuk Sanjung-sanjung oleh masyarakat Nah cari pahala sama mereka Kan bukan karena Allah SWT Yang Allah kasihkan pahala Bagi orang yang beramal soleh Karena Allah SWT Ada pun beramal soleh Karena manusia Allah mengatakan Ithhabu ilal ladhinakum tumtura'una fid dunya Pergilah kalian kepada orang-orang yang dahulu Kalian di dunia cari muka sama mereka Ingin pujian mereka Minta sama mereka ganjaran Kata Allah Hal tajiduna indahum jaza'an Apa kalian akan mendapati ganjaran dari mereka Jawabannya tidak ada Ini istifah mengingkari Jawabannya tidak ada Siapa yang berani kasih ganjaran Yang ketiga ganjaran Cuma Allah SWT Ini bentuk Allah Mempermalukan mereka Bentuk yang kedua Yang ketiga Orang yang ria Dimasukkan dalam neraka jahannam Mengerikan Ini dari bosnya Ria adalah dosa besar Ingatlah Ingat ya Saat kalau Allah SWT menamakan Ria dengan syirkul asgar Syirik kecil Itu bukan berarti dia dosa kecil Tapi penamaan ria syirik kecil itu Hanyalah untuk membedakan dengan syirik besar Jadi syirkul akbar Ada syirkul asgar Syirik besar syirik kecil Memang ada bedanya Kalau syirik akbar Tentunya membuat orang keluar dari Islam Murtad kekal dalam neraka Syirik asgar tidak demikian Syirik asgar tidak demikian Tetapi dia juga dosa besar Ria dosa besar Bukan dosa kecil Ria dosa besar Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih